Pemirsa kedapatan membawa senjata tajam, seorang pemuda ditangkap polisi dan diamankan ke Mapolsek Sumber Baru untuk proses hukum lebih lanjut. Hoyrul Yahya, umur 22 tahun warga Dusun Kerajaan Desa Jamin Toro, Kecamatan Sumber Baru, digelandang ke Mapolsek Sumber Baru setelah kedapatan membawa senjata tajam jenis celurin. Pemuda tersebut tertangkap tangan, tengah membawa senjata tajam saat anggota Mapolsek Sumber Baru melakukan operasi pekat atau penyakit masyarakat di wilayah Kecamatan Sumber Baru. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti dua bilah celurin. Kami telah mengamankan satu orang warga yang diduga terlibat dalam berkara membawa senjata tajam berupa celurin. Barang bukti yang berhasil kami amankan ada dua buah celurin. Pasal yang kita terapkan adalah Undang-Undang Darurat, yaitu Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 15 tahun menjaga. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolsek Sumber Baru. Dari Sumber Baru, Sugita Jombar, Satu TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!